you know i'm go get tes hiji2 dulu aduh bun hampura bener bener hampura suara agak beriseksual tetangga ukur ayat sunatan oke bun balik lagi dengan gue si ojan manusia setengah hewan yang demen banget sama pacar orang bentar ada motor jadi pertanyaan gue nih bun lu pernah ngalamin gak punya pacar yang cantiknya itu udah melebihi ratu dari bersia tapi setiap lu liat pacar orang atau lu melihat perampakan nih sosok perawan tak asat mata yang lewat di hadapan mata lu keliatan cantik parah kan terus mata lu traveling tuh agak ke bawahnya dikit langsung tuh otak lu ngeres jadi kayak yang dirasukin jin dari timur tengah nah lu pernah kan jom berarti kita satu galaksi di video hari ini jadi bang ojan mau bahas dan tes nih modul magisk unlock fps all game melihat dari spesifikasi kentang bakar bang ojan yaitu xiaomai redmi note 7 lavender dengan kapasitas ram 3 giga yang berjalan di snapdragon 660 menggunakan 8 core chipset di dalamnya jom ini 4 core berkecepatan 1,8 ghz dan 4 core lagi berkecepatan 2,2 ghz menggunakan gpu adreno 512 berarti masih di bawahnya xiaomai redmi note 3 pro kenzo dan bang ojan menggunakan refresh rate sebesar 65hz dan berjalan di openidl 3.2 dengan gpu driver versi 331 ternyata masih belum bisa membuka grafik ultra di game mobile legends sebenarnya sedikit kecewa saya beli mahal sekitar harga 2.300.000 itu pun menggunakan dan baru saja lunas masih belum mengizinkan grafik ultra di game mobile legends untungnya bang ojan orangnya super sabar dan punya otak yang hobinya hanya menggunakan modul dan bereksperimen untuk membuka grafik ultra karena jika bang ojan harus menggunakan hp baru, bang ojan bisa koin kena busung lapar ya karena kekurangan gigi mungkin ya efek gak makan karena angsuran bun jadi bun buat lu pada yang sudah pada pegang hp yang kelas biji bung sultan jangan banyak ngeluh ya kendala lag dan kendala frame saat lu main game ya kecuali memang hp lu bener-bener kentang bakar yang terlanjur bosong bun jadi disini lu bisa perhatiin grafik ultra di game mobile legends bang ojan masih aja suram udah kayak masa depan dan disini bang ojan punya modul unik buatan dari anak prt yang baru aja kemarin sunat karena cara pasang modul magisk ini yang lumayan sulit jadi perhatiin dulu baik-baik sebelum lu berangkatnya bun pertama nih lu pasang aja seperti biasa bun terus selanjutnya akan ada pilihan game untuk pilihan yang pertama adalah untuk game pubg dan dead trigger 2 terus yang keduanya untuk asfal, codm dan black desert yang ketiganya untuk mobile legends dan liga of legends dan masih banyak lagi kebawahnya lu cukup pilih aja game yang lu mainin jom modul magisk ini gak bisa membuka 2 game sekaligus di angka yang berbeda ya contohnya gini nih lu mau buka fps di game pubg dan game mobile legends nih jelas gak bisa kan karena berbeda angka lu gak bisa pasang modul magisk ini 2 kali jadi pilihlah hanya 1 game aja nah kalau misalkan sudah selesai langsung aja lu restart hp android nya oke bun kalau misalkan dadar gulung nya sudah nyala pastikan nama device sudah berubah sesuai dengan nama game yang lu pilih tadi nah selanjutnya lu buka aja game yang lu mainin buat mastiin kalau misalkan modul nya sudah work atau enggak ini sebatas info aja jom ya modul magisk ini kagak 100% membuka fps di game yang lu mainin ada sebagian yang gagal dan ada juga sebagian yang berhasil penyebab gagal pasang modul magisk unlock fps yang pertama itu karena lu pasang magisk hide terus yang keduanya karena versi magisk tidak cocok dengan versi modul terus yang ketiganya memang game yang lu mainin itu ngeyel oke ternyata untuk game mobile legends sudah gak bisa menggunakan modul magisk unlock fps lagi bun setelah gua coba-coba dan cari info kalau misalkan kalian pemain game mobile legends cara unlock nya bisa menggunakan cara ini ini adalah cara yang sangat lama tapi masih work sampai sekarang lu bisa tonton videonya gimana cara membuka grafik ultra di game mobile legends tapi bun modul magisk ini menurut info yang bawa jan dapat dari pasukan cabul bisa membuka grafik game lain contohnya adalah pubg jadi daripada penasaran mendingan lu tes aja work atau enggak nya silahkan lu komen aja di bawah ya seperti yang bang ojan bilang di video sebelumnya kalau misalkan lu maksain grafik di game yang lu mainin ibaratnya dinaikin grafik nya efeknya lcd android lu bakalan burn in ya risiko sih ditanggung pak lurah ya tapi kalau misalkan menurut bang ojan biasa aja sih tinggal ganti lcd sudah kelar kan nah gitu selain kendala burn in di lcd sih kalau misalkan lu naikin grafik nya ke ultra ya pastinya sih android lu juga pasti bakalan cepat banget panas bun misalkan ada pasukan cabul nih yang nanya bang bisa kagak nih kagak terlalu panas ya kagak bisa lah bun soalnya kan grafik yang lu pakai itu terlalu tinggi ya kalau misalkan kagak mau panas ya lu turunin ke high ataupun ke low oke cukup sekian saja bang ojan review modulnya dan penjelasan yang kagak jelas juga sih semoga bermanfaat dan bisa membuka pintu hati lu semua soal modul jadi tak semua masalah selesai dengan modul oke bang ojan nya harus pamit dulu bre soalnya kan bang ojan mau sunatan ya sampai ketemu di video selanjutnya bre thank you